Selalu tidak bosan melewati daerah wisata ini jalur sarangan Tawang Mangu di berbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah melalui jalur yang memiliki pemandangan alam yang indah ini dan suhu udara yang sejuk membuat Tawang Mangu menjadi tujuan favorit wisata terutama untuk wisatawan dari kawasan Solo Raya Selain keanekaragaman budaya dan kulinernya sejarah juga membuat Tawang Mangu menarik termasuk kenapa daerah ini dinamakan Tawang Mangu temurun-temurun, tutur tinular, nama Tawang Mangu tidak terlepas dari sejarah kisah Raten Masyaid kita memasuki jalur yang lama ya jalur Tawang Mangu lama ini lebih menanjak tapi secara kilometer lebih ringkas atau lebih pendek namun tanjakannya cukup terjal pemandangannya tidak kalah indahnya kembali ke nama Tawang Mangu tidak terlepas dari kisah Raten Masyaid atau Pangeran Sambernyowo pada saat itu Raten Masyaid turun dari pertapaan atau mengasingkan diri dengan latar belakang dengan latar belakang tahun 1744 saat itu Raten Masyaid diserang oleh tentara Belanda yang bekerja sama dengan tentara Kasunanan Surakarta peristiwa itu terjadi di Dusun Ngelarok Desa Pule, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri saat ini Raten Masyaid berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam usaha menyelamatkan diri kemudian Raten Masyaid teringat nasihat dari Tumenggung Gudono Warso dan Tumenggung Suro Wijoyo untuk menuntut ilmu di Desa Sumokaton sekarang disebut Desa Sumokado di Kecamatan Tawangmangu ada dua Ki Hajar atau Guru dalam menuntut ilmu itu yaitu Ki Hajar Adi Sono dan Ki Hajar Adi Rosso mengatakan belum saatnya Raten Masyaid atau Pangeran Sambernyowo disebut Ratu Raten Masyaid harus melakukan ritual khusus terlebih dahulu setelah itu Raten Masyaid bertapa atau nyepi di Gunung Mangadek yang saat itu masih berupa Rutan Belantara Raten Masyaid Raten Masyaid didampingi Tumenggung Gudono Warso dan Tumenggung Sukowijoyo namun ketiganya kemudian berpisah karena angin kencang dan hujan lebat Tumenggung Gudono Warso dan Tumenggung Sukowijoyo tidak tahan dan bergerak atau meninggalkan tempat sementara Raten Masyaid tetap tinggal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Raten Masyaid Raten Masyaid kemudian bertemu dengan seorang laki-laki tua yang datang dengan dua pusaka ini kita kembali bergabung dengan jalan baru dari arah sarangan menuju Tawang Mangu laki-laki tua yang datang dengan dua pusaka tadi yang satu berbentuk bendera disebut kiai kubro dan yang satu lagi berbentuk perisai kulit binatang yang dinamakan kiai selamat setelah menerima keduanya Raten Masyaid ingin pergi ke suatu tempat untuk menemui gurunya untuk menemui gurunya menjemputnya jadi guru yang ingin ditemui sudah ada di tempat sang guru pun berkata Raten Masyaid kamu akan mendapatkan wahyu tetapi syaratnya kamu harus bertemu dengan pamanmu pangeran Mangkubumi pangeran Mangkubumi saat itu tinggal di Sukowati atau seragen sekarang dalam perjalanan menuju Sukowati Raten Masyaid melihat ke timur Raten Masyaid melihat pemandangan gunung lawu yang sangat besar dan diselimuti awan kemudian beliau terdiam dan terpanah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah saat ini kita sudah selamat datang di Jawa Tengah kembali ke Raten Masyaid setelah memandang gunung lawu yang sangat besar dan diselimuti awan kemudian beliau terpanah dan berfikir sejenak Raten Masyaid berkata nanti kalau zaman sudah berkembang atau zaman sudah mulai penuh akan muncul orang-orang baru maka saya sebut tempat ini Tawang Mangu itulah sejarah singkat asal-usul Tawang Mangu di mana Tawang Mangu berasal dari kata Tawang dan Mangu Tawang itu artinya langit atau awang-awang bisa juga berarti surga sedangkan Mangu adalah tempat yang nyaman atau tempat yang dingin kembali ke sejarah perjuangan Raten Masyaid atau Pangeran Sambernyowo dalam melawan kolonialisme Belanda di daerah Surakarta catatan menunjukkan perang berkecamuk hingga 16 tahun lamanya beberapa sejarawan menyebutkan taktik yang digunakan oleh Raten Masyaid dalam peperangan itu sehingga disebut Pangeran Sambernyowo adalah dengan menggunakan tiga cara yaitu D. Demitan W. W. Ludan dan C. Jemblungan di mana taktik tersebut berarti menghindar dari musuh yang berjumlah besar menyerang musuh menyerang musuh ketika lengah dengan secepat-cepatnya hancurkan musuh atau bunuh musuh sebanyak-banyaknya setelah itu pergi dan menghilang mungkin kalau zaman sekarang dinamakan Perang Gerilya mungkin Julukan Pangeran Sambernyowo Julukan Pangeran Sambernyowo selaku selaku perwakilan Gubernur VOC untuk Pantai Timur Jawa karena dalam berbagai pertempuran melawan Belanda Raten Masaid Raten Masaid nyaris tak pernah kalah dan selalu membawa kematian bagi musuh musuhnya kita mulai menurun ke arah Tawangmangu dalam sejarah modern Indonesia tahun 1200 sampai 2004 karya Mick Ricklef Masaid dan juga Pangeran Mangkubumi dilatar belakangi oleh pertama intervensi dan campur tangan POC Belanda terhadap urusan internal keraton Mataram yang kedua sikap paku buwono 2 yang sewenang-wenang terhadap bangsawan Mataram dan tunduk terhadap POC yang ketiga keinginan Raten Masaid dan Pangeran Mangkubumi untuk mengambil hak atas kekuasaan beberapa daerah Mataram setelah berlangsung pertempuran yang cukup lama akhirnya akhirnya paku buwono 3 mengirim surat kepada Raten Masaid untuk menghentikan perlawanan serta mengajak Raten Masaid untuk turut serta membangun kembali kerajaan Surakarta yang telah hancur akibat peperangan dengan adanya perjanjian yang kemudian disebut perjanjian salah tiga Raten Masaid diangkat menjadi kepala pemerintahan dengan gelar Kanjeng Kusti Pangeran Adipati Aryo Mangku Negoro 1 Mangku Negoro 1 atau disingkat KGPAA Mangku Negoro 1 atau disingkat KGPAA Mangku Negoro 1 Ada hal unik yang kita cermati apabila kita masuk ke lingkungan keraton Pura Mangku Negara atau Pura Mangku Negara kita tidak akan menjumpai satu gambar pun yang melukiskan wajah Kanjeng Kusti Pangeran Adipati Aryo Mangku Negoro 1 Hal ini dikarenakan sesuai wasiat beliau yang tidak ingin dilukis atau digambar untuk menghindari untuk menghindari pengkultusan pribadi sehingga beliau berpesan kepada seluruh anak maupun cucu juga tahulah atau rakyat agar jangan ada yang menggambar tentang diri beliau terakhir bahwa ganti terakhir jika terakhir 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 ini secara simbolis dengan tulisan MN dalam bingkai Surya Sumirat seperti gambar berikut berkat usaha Raden Mas Said yang kikih melawat penjajah pada tahun 1983 pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional serta mendapatkan penghargaan bintang maha putra yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah terhadap orang yang berjasa pada negara pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan presiden nomor 048 garis miring TK garis miring tahun 1988 KGPAA Mangku Negara 1 memerintah selama 40 tahun dan wafat pada tanggal 28 Desember 1795 di daerah wisata seperti ini tidak lengkap rasanya kalau kita tidak sambil kuliner beberapa macam kuliner khas atau enak di Tawang Mangku antara lain sego atau bubur tumpang sego atau bubur tumpang sego tumpang ini merupakan makanan khas Tawang Mangku yang lazim juga kita temukan Disraken Klaten Boyolali ataupun Karanganyar banyak versi yang menyebutkan asal muasalnya dari Boyolali ada yang menyatakan dari Kediri Jawa Timur ada yang menyebutkan asal muasalnya dari Boyolali Jawa Tengah komposisi dari sego tumpang terdiri dari nasi putih yang dicampur dengan sayur urap berupa kecambah sayur bayam sayur bayam kacang panjang dan sebagainya yang direbus lalu ditiriskan kemudian bahan-bahan tadi disiram dengan kuah tumpang berwarna kecoklatan dengan tekstur yang agak encer kita rasanya sangat mantap pedas dan gurihnya pas di lidah nah untuk lauk pendamping kita bisa menambahkan dengan telur masak kicap lento dan sebagainya lento makanan yang wajib kita buru di daerah Tawangmangu adalah sego gablok nasi gablok merupakan nasi uduk yang dimasak kembali dengan cara dikukus dan dibungkus daun pisang untuk menikmati nasi gablok ini bisa ditambah gadon yaitu daging ayam cincang dicampur dengan telur dan santan yang dibumbui sego gablok merupakan campuran beras serta santan yang dikukus dikukus dalam daun pisang ukurannya kecil-kecil kita rasanya cenderung kurih akibat penambahan santan tadi dan aromanya sangat khas karena dikukus karena dikukus menggunakan daun pisang kita bisa menyantap makanan khas tawang mangu kita bisa menyantap makanan khas tawang mangu ini atau kelengkapannya seperti bodok landingan bodok ayam serta bungko serta bungko akan bertambah naik selera kita jika makannya dengan cemring atau sermier 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 adalah semacam kerupuk yang memiliki bentuk lebar bulat dibuat dari daun singkong maaf dibuat dari singkong bukan dari daun singkong soal rasa segoga blok memiliki cita rasa gurih yang dipadu dengan lauk pedas sehingga sangat cocok untuk dinikmati pada sore hari di tengah udara lauk yang sejuk untuk pembeliannya satu porsi relatif murah saat ini sekitar 5000 rupiah sudah termasuk lauknya sedangkan kalau mau membeli nasi gablok dengan lauk terpisah dengan menambah seribu rupiah perbungkus ya masih sangat murah banget selamat menikmati selamat menikmati kita kita juga bisa membawa oleh-oleh dari tawang mangu berupa kudapan yang bernama carang mas atau grubi carang mas atau grubi adalah jajanan yang terbuat dari ubi ungu yang diparut seperti korek api kemudian digoreng dan diberi gula jawa serta dibentuk bulat-bulat carang mas atau grubi ini sangat cocok dinikmati bersama secanggir teh tawar tak lupa pula di Tawang Mangu ada jajanan khas yang bernama gandos gandos terbuat dari tepung getan sebagai bahan dasarnya kemudian diberi kelapa marut garam gula dan air gandos memiliki tekstur yang agak kenyal dengan cita rasa manis gurih yang lezat ada juga salah satu kudapan gandos namanya lentu ini sebenarnya semacam gorengan yang menggunakan bahan dasar berupa parutan singkong terus kelapa parut dan kacang tulu serta beragam rempah untuk membangkitkan rasa gurih gorengan ini selain dibuat camilan sebenarnya juga bisa dibuat lau selamat menikmati jangan lupa juga menikmati sate kelinci di Tawang Mangu karena sate kelinci Tawang Mangu cukup khas di Indonesia sate kelinci disajikan dengan berbagai macam bumbu ada yang bumbu kacang ada yang bumbu santan hingga bumbu kecap sate kelinci di Tawang Mangu sendiri disajikan dengan bumbu kacang seperti hanya sate ambal di kebumen yang memiliki cita rasa lezat dan begitu nikmat selain paduan bumbu kacang yang lezat tekstur daging kelinci yang empuk menjadi alasan betapa istimewanya hidangan ini masyarakat Tawang Mangu lebih memilih membuat olahan sate daging kelinci daripada daging ayam karena kelinci mudah berkembang biak dan memiliki daging dengan struktur yang lembut daripada ayam kelinci merupakan hewan yang mampu berkembang biak di dataran tinggi dan daerah pegunungan oleh karena itu ketersediaan kelinci sangat banyak sehingga dagingnya bisa diolah menjadi sate bumbu yang digunakan dalam olahan sate kelinci Tawang Mangu antara lain bawang putih ketumbar minyak goreng kacang tanah kecap manis dan garam sampai ketemu lagi di Tawang Mangu Karanganyar Jawa Tengah selamat menikmati 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 Sakon memiliki rasa khas antara manis dan gurih dari kelapa enak juga untuk dibawa menjadi buah tangan dari tawangmang lantaran berada di kawasan dataran tinggi tawangmangu memiliki cuaca yang dingin dan sejuk selain itu kawasan tawangmangu juga masih banyak terdapat area perkebunan persawahan dengan pohon-pohon besar itulah mengapa sangat cocok jika kita menyantap makanan yang hangat saat di tawangmangu salah satu kuliner yang wajib dicoba atau dicicipi adalah sop buntut tawangmangu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati